Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Salam planter yang di rumah disana Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru mendapatkan channel ini Agar anda tidak ketinggalan informasi sawit yang akan saya bagikan Dan bagaimana cara merawat kelapa sawit ya guys ya Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan buah sawit yang sangat besar ya guys ya Ini adalah sawit usianya adalah 6 tahun ya guys ya Jadi sawit ini bagaimana buahnya besar itu adalah penyangganya adalah pupuk KCL ya guys ya Pupuk kalium klorida Jadi adalah pupuk kalium klorida ini sangat penting untuk kebutuhan buah ini Karena kalau kita teliti itu jangan-jangan kosong ini yang ada ketika dia di ini setelah dari pabrik Ternyata disitu adalah banyak sekali pupuk kalium klorida Jadi kenapa kita harus menggunakan KCL itu sangat banyak diantara pupuk-pupuk yang lain Karena memang ini fokusnya sudah fokus produksi ya guys ya Kalau kita mau hijau ya mudah saja Anda berikan dulomit harga Rp65.000 persak Terus ditambah dengan orea sudah hijau Dia akan hijau sekali, sangat hijau sekali Namun kalau untuk produksi ya kita nggak usah hijau-hijau aman nggak apa-apa Nggak terlalu hitam sekali nggak apa-apa Yang penting adalah produksinya wow ya guys ya Jadi seperti itu guys Kalau terlalu banyak urea juga akan berdampak buruk terhadap kesehatan kelapa sawit kita Nitrogen itu Dia akan mudah patah pelepahnya Terus mudah terserang penyakit Karena memang hama-hama itu melihatnya hijau banget Sangat menarik seperti itu guys ya Jadi teman-teman jangan ragu untuk memberikan pupuk kalium klorida KCL ya atau mop Karena memang itu adalah sedikit mahal Tapi itulah faktanya dan itu yang terjadi ya guys ya Kalau pupuk-pupuk yang lain kan relatif lebih murah ya guys ya Seperti dulamit murah atau pertipos atau pospat Itu agak sedikit lebih murah ya guys ya Tapi untuk kalium ini memang sangat besar sekali peranannya Karena memang kita bahan dasarnya itu import dari luar negeri ya guys ya Dari Belarusia, dari Rusia, dari Jerman Jadi memang bahan dasarnya itu tidak ada di Indonesia guys Itu makanya kenapa pupuk ini sangat mahal Mungkin itu saja teman-teman semua yang di rumah di sana Semoga Anda bisa memiliki buah sawit yang sebesar ini Dan tidak kekurangan defisiensi daripada batang kelapa sawit ini Mungkin itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam planter, sukses selalu Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ya Agar tidak ketinggalan informasi yang kita bagikan